Ada sebuah fenomena kesehatan yang saat ini menurut saya, ada yang janggal menurut saya. Bapak perhatikan sekarang, dokter makin banyak, klinik makin banyak, rumah sakit apalagi. Seharusnya dokter semakin banyak, orang sehat harus gimana? Harus banyak, tapi apa pada kenyataan pada saat ini? Dokter banyak, klinik banyak, rumah sakit banyak, orang sakit banyak. Ini yang salah siapa nih Pak? Dokternya atau pasiennya Pak? Karena saya dokter, saya salahin pasiennya. Ternyata pasien itu makhluk yang pasrah menurut saya. Semua yang diresepkan dokter ditelen itu tanpa mereka tahu apa obat yang mereka minum. Ini yang menurut saya cukup menggelitik, ini ada apa di sini? Kenapa kok umat Islam sekarang ini berbeda dengan zaman Rasulullah pada waktu itu? Sampai ada seorang tabib praktek di Madinah, selama kurang lebih dua tahun itu gak ada pasiennya. Kenapa kok berbeda sekarang dengan umat Islam zaman sekarang? Ini ada sesuatu yang salah menurut saya. Kita gak usah jauh-jauh masalah kesehatan. Masalah keseharian kita saja-saja. Itu ternyata sudah terjadi perbedaan yang luar biasa, yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Contoh, saya contohkan. Makan sehari berapa kali? Tiga kali ya, katanya tiga kali. Padahal nih, ada yang mengatakan bahwa makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Berapa kali berarti? Tidak tiga kali, terserah perut. Jadi patokan tiga kali sebenarnya dalam Islam itu tidak ada sebenarnya. Ada sesuatu yang aneh. Maka itu saya sempat berpikir, ini jangan-jangan ini ada sebuah kesalahan dalam diri saya. Maka itu saya setelah lulus dokter, saya melanjutkan kuliah lagi, tapi tidak mengambil spesialis. Jadi saya mengambil kuliah lagi jurusan tafsir hadis. Ketika belajar hadis itu, banyak sesuatu yang menurut saya luar biasa, yang tidak pernah dikupas. Ilmu kesehatan yang luar biasa, tetapi tidak pernah dikupas. Nah, di situ saya bertemu dengan seorang ustad. Kemudian ustad itu bilang begini, ini latar belakang saya kenapa saya belajar pengobatan Nabi. Ustad itu bertanya kepada saya begini, Dok, antum yakin gak sih dok kalau antum masuk surga? Saya jawabnya pada waktu itu apa? Yakin ustad, saya masuk surga. Karena Allah menurut perasaan kehabannya. Tapi ustad itu bilang yang lain. Kayaknya antum masuk neraka deh. Waduh. Dia memberikan data-datanya ke saya. Maka saya bersyukur kepada ustad tersebut ya. Dia ambil pada waktu itu, mohon maaf ya. Saya menyebut merah, mohon maaf. Lihat dok. Lofenox. Obat yang dipakai untuk mengencirkan darah. Biasanya diberikan pada penderita penyakit jantung, stroke, dan gangguan bekuan darah. Di situ tertuliskan kata apa? Porsin orici. Ada yang tahu porsin? Porsin itu isinya pak? Babi pak. Saya bilang, Waduh. Berarti dok kalau antum meresepin porsin satu pasien, antum teleng itu obatnya. Kira-kira ibadah orang tersebut diterima gak sama Allah? Siapa yang dipersalahkan nanti? Diambil obat yang kedua. Akterapit. Apa itu? Insulin. Tulisannya apa? Human insulin. Jadi diambil dari manusia yang telah meninggal. Diambil apa? Pangkreasnya insulinnya yang menerita penyakit kanker pankreas. Dibuatlah obat. Berarti dokter sudah menyuntikkan manusia ke dalam manusia. Diambil obat namanya analsik. Apa itu analsik? Obat untuk pusing. Ini di kalangan dokter sering resep ini. Isinya apa? Antalgin dan diazepam. Makanya kalau orang minum obat ini pasti ketagihan. Karena kenapa? Karena mengandung diazepam. Diazepam itu apa? Narkoba. Maka itu cara nyari uang paling gampang. Pasti aja resepin analsik. Pasti balik lagi dia. Karena kenapa? Narkobanya bikin kecanduan. Diazepam fatwa ulama bagaimana? Haram. Diambil lagi obat batuk. Kodein. Maka itu kita minum obat batuk. Langsung hilang batuknya. Karena kodein. Kodein ini ternyata derivat dari narkoba. Tapi dokter sudah resepin narkoba. Diambil semua obat sirup di depan saya. Lihat kok ada gak yang tidak mengandung alkohol? Semuanya mengandung alkohol. Sampai saya pikir. Masya Allah. Berapa ribu pasien yang telah saya resepkan obat-obatan haram tersebut. Ini yang menjadi kegelisahan saya pak. Terus kemudian saya melihat ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena agama Islam tidak dipelajari secara benar. Banyak umat Islam saat ini. Belajar akidah. Belajar akhlak. Belajar fikih. Tapi lihat. Pernahkah umat Islam di sini. Belajar masalah kesehatan Islam. Sedikit sekali. Kajian-kajian tentang kedokteran Islam hampir tidak ada. Maksudnya tidak heran sekarang umat Islam yang notabene hebat menurut saya katanya. Tapi ternyata banyak yang sakit. Karena dilupakan aspeknya.